Intro Bertempat di Taman Rumah Dinas Bupati, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Berau menggelar lomba olah makanan khas Kabupaten Berau Ancur Padas dan kreasi bakit bunga sudut dari limbah. Berbagai lomba tersebut digelar untuk penyemarakan peringatan Hari Ibu ke-89 yang jatuh pada tanggal 22 Desember esok hari. Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua TPPKK Kabupaten Berau Sri Juniar Simuharam, Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Berau, Kepala BPPKB P3A, Ibu Wakapores, Dharma Wanita, Ketua GOE, Istri para camat sekabupaten berau serta seluruh organisasi wanita yang ada di berau. Ketua TPPKK Kabupaten Berau Sri Juniar Simuharam dalam sambutannya mengatakan, jika kegiatan yang digelar pihak tersebut dapat memberikan motivasi kepada para ibu bahwa dalam mengasuh ataupun membimbing sebuah keluarga dapat lebih berdaya guna serta memiliki kreativitas yang lebih banyak. Ketika seorang perempuan berhasil menciptakan generasi-generasi yang mumpuni, maka akan tercipta suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan akan tercipta bangsa yang besar, yaitu Indonesia yang jaya. Walaupun mungkin kita banyak berkarir di luar, kebetulan tidak bisa merupakan tugas dan mesti kita sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga. Istri orang nomor satu di bumi bati wakal itu juga menyampaikan, wanita yang memiliki kair di luar rumah tangga tidak boleh lengah dan lalai untuk terus memberikan perhatian terhadap suami, juga kasih sayang terhadap anak. Sesuai dengan tema hari ibu ke-89 di tahun 2017, yakni perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Maka ia berharap melalui momentum hari ibu ini dapat memberikan gambaran betapa pentingnya peran seorang kaum hawa untuk kemajuan sebuah negara. Kita sebagai perempuan, di hari ibu, tolong fungsikan diri sebagai seorang ibu, istri dan anak. Kadang-kadang sebagai wanita karir, kita lupa fungsi dan seorang ibu yang sebenarnya. Jadi pada intinya, pertemuan kita pada hari ini, disamping memperingati hari ini yang ke-89, yang paling inti adalah silat berahim di antara organisasi dan semua lapisan masyarakat, perutama perempuan, lebih terjari, jadi berat lagi. Dalam kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan Door Price Tupperware yang diundi secara langsung pihak Tupperware. Miko Gustinanda, Pinus TV, melaporkan.